bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang dan malam kicau mania dimanapun berada semoga selalu diberikan kesehatan amin pada kesempatan kali ini saya sedang bermain di kios burungnya mas lambang yang beralamatkan di karangasem ngering jogonalan klaren nah kebetulan disini baru saja bongkaran burung peleci ya teman teman tadi saya tanya ke penjualnya katanya KTP dakun Kalimantan ya saya sendiri juga baru pertama kali ya teman teman melihat peleci dakun yang modalnya seperti ini ya jadi kalau saya lihat dari ciri cirinya ini dari size nya itu ini hampir sama dengan ukuran burung pacitan ya mungkin agak lebih besar sedikit tapi kalau kita lihat dari bagian kacamata atau alis putihnya ini bukan kasial atau lombok ya ini ada garis hitamnya atau garis putusnya ya di dekat area paruhnya tapi kalau dari segi paruhnya ini berwarna korenan atau merah muda ya entah ini masih bereng atau emang dari jenisnya ya tapi dari sekian banyak ombyoan rata-rata ini hampir semua itu paruhnya berwarna orang atau merah muda ya teman teman jadi ini kalau menurut saya kalau dari peleci pacitan sudah pasti bukan peleci merapi sudah pasti bukan dakbal juga bukan ya teman teman ini karena size nya itu kecil ya walaupun dakbal ada dua jenis yaitu yang dakbal yang besar dan dakbal yang kintamani tapi kalau dari segi paruhnya ini bukan ya dan kalau dari ukuran ini juga bukan apalagi kalau untuk peleci kasial ya atau peleci lombok ini juga bukan ya karena ini garis putih atau alis kacamatanya itu dia putus ya kalau lombok atau kasial kan dia garis putih di alisnya itu kan dia full bulat ya tidak ada garis putihnya seperti ini ya nah setelah saya browsing ternyata untuk peleci di Kalimantan itu emang ada ya teman teman walaupun kita belum mengenal begitu jauh ya karena untuk burung peleci kan pasti sangat banyak sekali ya teman teman jenisnya tapi kalau saya dengarkan dari nadakolnya dan juga dari ciri cirinya ini menurut saya dakun sulawesi ya teman teman jadi ngekolnya itu dia ada bukan cing bening ya tapi ngekolnya itu dia lebih ke ngecelek ya celek celek gitu ya kalau peleci lombok atau kasial kan dia lebih ke mirip suara anak ayam ya teman teman piek piek gitu ya nah kalau ini kan bisa teman teman dengarkan ya jadi nadakolnya atau panggilannya itu dia lebih ke ngecelek ya hampir mirip bulung kasial tapi dia lebih pedas dan lebih kenceng ya teman teman nah untuk burung peleci ini sendiri ya di tempat kiosk burungnya mas lambang ini untuk yang masih bahan seperti ini ini per ekornya cukup murah ya teman teman yaitu sekitar 40 ribu per ekornya disini saya lihat banyak bahan-bahan yang prospek ya teman teman ini banyak yang jantan juga ya nanti coba kita ambil satu coba kita pelihara dan kita review ya nanti untuk ke depannya burung ini riwiannya gimana kemudian kicauan atau ngalasnya gimana ya jadi biar kita lebih jelas ya teman teman karena saya sendiri masih penasaran dengan burung peleci ini ya nah bisa teman teman perhatikan ya kalau kita lihat dari segi paruhnya paruhnya itu dia lebih berbentuk agak besar dan lancip ya teman teman jadi kalau segi paruhnya ini hampir mirip peleci weles yang warnanya kuning kemasan itu ya teman teman tapi kalau dari warna bulunya kalau yang ini berbeda ini hampir mirip dengan dakun pacitan atau lokal ya nah buat teman teman yang lebih jelas dan juga yang lebih paham atau yang pernah memelihara nanti coba dituliskan di kolom komentar ya teman teman jadi kita sering sering dan kita saling berbagi ilmu ya teman teman nah coba teman teman dengarkan nada call nya ya selamat menikmati selamat menikmati nah jadi dari nada call nya teman teman bisa dengarkan sendiri ya jadi nadanya itu dia bukan keci bukan piek juga seperti burung lombok atau kasial tapi ini lebih ke ngeclek hampir mirip suara burung peleci kalau birah itu ya ceracat ceracat nah maka dari itu buat teman teman yang lebih jelas ataupun lebih paham ataupun yang pernah memelihara burung peleci ini bisa dituliskan di kolom komentar ya untuk sekitar sering-sering dan juga berbagi ilmu ataupun pengalaman oke teman teman terima kasih buat teman teman yang sudah menyaksikan video ini sampai bertemu di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati